Halo seturut kutut, selamat datang kembali di Buntur Channel Di video kali ini kita akan membahas tentang Perkutut Kakurangan Semar Kunde, Semar Semeti atau Semar Lunggu Oke lor, burung unik ini adalah burung perkutut Semar Kunde Atau Semar Lunggu atau Semar Dudu Dan yang lagi menonton video ini tidak ada salahnya Jika Anda menyiapkan secangkir kopi dan pasangannya Nah seperti inilah burung perkutut Katurangan Semar Kunde Burung perkutut Katurangan Semar Kunde ini Kalau dilihat secara fisik memang sama ya lor Seperti perkutut pada umumnya Dia tidak punya ciri khusus atau ciri fisik Seperti Katurangan-Katurangan lain Soalnya ini perkutut Semar Kunde ini memiliki ciri laku Jadi bukan ciri mati Ciri lakunya yaitu duduk di atas ekor yang dibegarkan ke depan Seperti itu lor, seperti di video ini Jadi burung ini tidak bisa kita prediksi Atau kita lihat seperti burung perkutut Katurangan yang lainnya Karena ciri laku ini tidak setiap waktu burung itu duduk seperti ini Jadi hanya waktu-waktu tertentu saja Burung ini duduk di atas ekornya seperti ini lor Jadi untuk mencari burung seperti ini agak susah ya lor Karena dari bentuk fisiknya dia sama seperti perkutut biasa pada umumnya Tapi kalau kita sudah pelihara beberapa lama Kita akan tahu bahwa itu oh ini burung Semar Kunde Setelah dia duduk seperti ini Burung perkutut yang lainnya Misalnya Noro Yono seperti ini kan kita bisa lihat langsung Dari bentuk fisiknya Yang dia menunduk, selalu menunduk seperti itu Tapi kalau Semar Kunde tidak bisa kita lihat langsung Dan ini Noro Yono saya juga Ini saya kasih nama Kicelok Karena saya pas dapatnya dia itu diumbiukan di tempat yang kandangnya kecil banget Dan saya itu waktu itu membeli burung perkutut bangkok Tapi dia seolah-olah memanggil-manggil Pas tak tengok, loh perkutut kok munduk kayak gitu Terus burung bangkoknya ternyata dibeli sama orang Dibeli sama orang lain Saya beli bangkoknya itu 850 Terus dibeli orang 1,2 juta Lalu setelah Setelah laku itu Saya akhirnya membeli si Katurangan Noro Yono itu tadi Makanya saya kasih nama Kicelok Dan yang ini perkutut Semar Lunggu ini Saya beli dari seorang temen Temen saya Dan sudah dipastikan Dia itu duduk Semeti seperti ini Nah dan yang satu itu Juga Semar Lunggu Cuman saya belinya secara tidak sengaja Tidak sengaja kalau itu Semar Lunggu Tapi tau-tau saya Ngeliat dia lagi duduk seperti itu Dan akhirnya Punya dua Nah Semar Lunggu ini tidak selalu Lunggu ya lor Jadi Jadi Hanya waktu-waktu tertentu aja Dia itu duduk seperti ini Menurut saya sangat unik Dan sangat langka Nyenengin lah lor Pokoknya melihara burung Yang kayak gini Buat saya pribadi Nah ini makanya Mumpung burungnya lagi duduk Maka saya bikin video Karena kalau udah bangun seperti ini Dia lama lagi akan duduknya Dan pas dari saya beli Dari temen itu Sampai rumah pun Tidak langsung duduk seperti ini Saya rawat sampai sekitar 4 hari Itu Dia baru kelihatan duduk seperti ini Nah lor Demikian video dari Klutor Channel Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Like Juga tombol lonceng Juga komen di bawah ini Besok di lain waktu Kita bahas Burung perkutut saya Dengan katurangan Yang lainnya Mungkin yang Noroyono Sama Singkir Sengkolo Oh iya dan ada satu lagi Ini burung perkutut saya Seri Lumbung Yang tidurnya selalu di tempat pakan Mungkin kita akan bahas Di video yang akan datang Dan demikian Video dari Klutor Channel Semoga bermanfaat Dan bisa menghibur Salam setuluran Salam satu hobi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton